Ada dua pertanyaan yang serupa sama anak satukan saja. Ustadz bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan, seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu, seperti jual beli rumah, supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya. Tapi orang tua selalu berkata, itu kan kiai, gitu segera sejak lahir. Ya maaf, yang pertama kita memang harus hati-hati, mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai, tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petua dari kiai, minta didoakan dari seorang ustadz, kalau memang dia seorang ustadz, seorang yang alim, gak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang gak netes, atau macem-macem, maka itu yang kita perlu perhatikan. Ada pun tugas anak. Ingat, tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa. Bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara. Mereka yang ngajarin kita berjalan. Sehingga tak kalau kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalikin. Kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama antum. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita, tak kalau sudah belajar Islam, dia jadi kasar. Dia jadi kaku sama orang tuanya. Kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan anak, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya. Sampaikan kepada orang tuanya ayah, mohon maaf. Yang anak pelajari, yang anak, ya baru saja baca seperti ini, seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah. Dia ingin rumahnya cepat terlaku. Bawa ayahnya kepada ustadz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah, mau datang ke ustadz, yuk anantar. Bawa ke ustadz. Ustadz ayah mau jual rumah. Mungkin perlu arahan. Kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku. Mungkin ada doa ustadz atau apalah. Betul jemaah, boleh kita minta doanya orang yang alim. Yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.